Apple berencana memperluas pemasangan iklan ke berbagai aplikasi bawaan Apple di iPhone. Langkah ini mirip strategi perusahaan teknologi asal China Xiaomi yang menyematkan iklan di aplikasi bawaannya. Apple memasang iklan di aplikasi bawaan iPhone untuk meningkatkan pendapatan hingga akhir tahun. Apple mencatat pendapatan dari iklan mencapai 4 miliar dolar AS setiap tahun. Dengan perluasan jangkauan iklan, Apple menargetkan pendapatan iklan bisa tumbuh hingga 2 digit. Apple sudah menampilkan iklan di beberapa aplikasi seperti Apple News dan aplikasi saham. Aplikasi lainnya yang tengah dipertimbangkan untuk ditambahkan iklan ialah Apple Maps, aplikasi podcast, dan aplikasi buku. Strategi ini berbeda dengan Xiaomi yang memasang iklan di aplikasi Android melalui sistem antarmuka ciptaannya sendiri. Xiaomi mengejar pendapatan iklan untuk membeli komponen agar harga ponsel besutannya lebih terjangkau meski dilengkapi spesifikasi yang tinggi. Terima kasih telah menonton!